Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Banguar Kali ini kita akan coba servis mesin diesel lagi Dan kali ini tipi mesinnya adalah R180 Yang gejalanya katanya tidak bisa hidup ya Sekarang kita akan coba aja dulu, tes hidupkan Kita akan pasang selang minyaknya dulu nih Sobat Diesel Oke sekarang selang minyaknya sudah kita pasang ya Dan kita sudah buang angin juga nih, yuk kita coba tes Untuk tembakan solarnya kuat ya disini ya Tetapi ada suara yang agak kasar di dalam mesinnya ini ya Klak, klak, klak temen Kok hancur gini ya suaranya Kita akan coba tes sekali lagi ya Bisa atau tidak Wah parah nih suaranya Kita coba buka aja ya Mana tau ada yang longgar nanti Bisa meledak pula nanti kalau kita paksakan Pas dibuka langsung aja nih kita menemukan Boss engkolnya ini sudah pecah nih Sobat Diesel Lihat, ini patahannya sudah keluar dia ya Kemudian sepi engkolnya sudah mulai koplak juga disini Lihat ada sepasinya disini ya Ini sudah banyak sekali sepasinya Dan untuk sepi gearnya juga sini sudah koplak sekali nih Ini sangat parah sekali nih kalau seperti ini ya Ini bisa membuat top gearnya tadi bisa lari dia Sobat Diesel Jadi saat posisi hidup ini posisi pistonnya jadi bisa mundur sehingga menyebabkan susah hidup dan suaranya juga banyak atau berisik disini ya Jadi ini salah satu sepi yang membuat mesin diesel ini gearnya atau suaranya tadi kasar sekali di bagian ini Kalau membuka mur setelannya ini Ini usahakan deratnya yang kita putar ke atas ya Kalau sudah murnya longgar Jadi agar mur setelannya tidak berubah Jadi langsapnya tetap seperti semula lagi dia Sobat Diesel ya Pada sepinya ini sudah mulai gepeng ya Ini akibat benturan yang terlalu banyak ini karena dibiarkan terlalu longgar Dan rumahnya sudah mulai kembang nih Sobat Diesel Atau sudah mulai termakan ya Ini akibat dibiarkan lama-lama Jadi dia memakan tapak rumah sepinya ini Dan air radiatornya juga sudah mengeluarkan gelembung udara ya Ini juga bisa menyebabkan mesin dieselnya jadi susah hidup ya Jadi ini juga sangat berpengaruh Kita akan coba periksa Ini paku penahannya juga sudah lepas ya Nanti kita pasang lagi nih paku penahannya Ternyata memang benar ada beberapa bagian yang sudah mulai gosong nih di bagian packing dexelnya Ini yang menyebabkan tadi udaranya bisa keluar ya Dan menyebabkan kompresinya bisa jadi bocor nih Kemudian setelah kita perhatikan lagi Saya melihat cap pada bearingnya ini sudah lepas dia Sobat Diesel Ini sudah bisa kita angkat seperti ini dengan menggunakan obeng biasa ya Tetapi ini bearingnya belum pecah Cuma cap penahannya sudah patah Dan ini kalau saya prediksi ini bearingnya nanti akan lepas nih Atau ambrol deh ini Kalau kita lanjutkan kerja aja nih nanti Tetapi ini tidak berpengaruh pada susahnya hidup tadi ya Jadi terpaksa kita harus bongkar mesin dieselnya ini Agar tidak mengecewakan pemiliknya nanti Pada metalnya pun disini sudah mulai gym ya Sobat Diesel Karena tadi olinya saya pikir ada Makanya kita miringkan ya saat membukanya Ternyata setelah dibuka Ternyata olinya tidak ada Dan ini metal yang satu lagi ya Terlihat sekali bahwa metalnya ini sudah kering Jadi ini bisa juga dikatakan sudah gym ya Tetapi belum lengket nih mesin dieselnya Untuk bearing yang besarnya disini masih aman ya Tidak ada yang pecah Dan nomornya disini 6310 atau 6310 ya Kalau dilihat sepertinya kurasnya masih aman ya Tetapi kita harus bersihkan lagi nih nanti Dengan menggunakan kertas pasir halus Kita cuci lagi agar kelihatan permukaan kurasnya Apakah sudah gosong atau tidak Atau sudah baret ya Jadi nanti kita bersihkan lagi dulu Biar lebih pasti Sekarang bahannya kita kumpulkan dulu ya Ini ada bos engkolnya Dan ada metal Juga ada packing setnya Dan ada beberapa lagi ya Nanti kita akan coba kumpulkan dulu Lalu kita pasang Ternyata kurasnya masih bagus Selanjutnya kita pasang di bagian berikutnya Selamat menikmati Ini adalah sepi dari roda gila Yang akan saya coba buat ulang lagi Karena yang lama bawaannya Sudah pasti longgar Kalau kita pasang Dan disini Kita buat agak besar disini ya Kita akan coba padatkan nih Gearnya disini Nah ini dia sepinya Sudah kita potong ya Jadi di bawah agak lancip sedikit Kemudian yang di belakang dia Agak lebar Jadi fungsinya untuk memudahkan kita Untuk pemasangannya ya Agar bisa masuk dia duluan Mengapa dipasang duluan Karena untuk memudahkan nanti Kalau longer lagi Bisa kita buka ya Kalau di dalam mesinnya kan Agak susah untuk membuka Gearnya lagi Kalau sudah terpasang Jadi agak susah dia Kalau di dalam mesin Bautnya sudah kita kunci ya Sekarang kita akan coba pasang Dan asclepnya ini Akan saya lepaskan dulu nih Untuk memudahkan pemasangannya ya Karena kita kan Masangnya cuma sendirian Jadi tidak ada yang melihat Top gearnya Jadi agak susah Kalau sendirian memasangnya Ini ada bautnya Nanti kita buka dari sini dulu Kemudian kita akan Pukul di bagian disini ya Agar lepas asclepnya nanti Asclepnya sudah kita lepaskan ya Sebelumnya Jadi tinggal kita pasang aja Tafet clapnya Kita cek apakah lepas atau tidak Kalau tidak Kita pasang lagi Dan kita sesuaikan Dengan nomor top gearnya Jadi ini kita sesuaikan Agar tidak salah Ini nomornya sudah pas ya Nomor top gearnya Sudah mengunci Jika channel Banguar ini Bermanfaat Kalian bisa berikan like Comment dan subscribe Karena semua itu Sangat berarti buat saya Fungsinya adalah Agar channel ini Bisa berkembang ke depannya Dengan cara like Comment dan subscribe Terima kasih ya Buat kalian yang udah lakuin itu semua Sepi engkolnya Saya mau pakai paku yang model Segi 4 ini ya Ini kita akan potong Dan kita akan sesuaikan Dengan ukuran yang ada Di gear engkolnya ini nanti Dan ini hasilnya sudah jadi Sekarang kita akan pasang ya Untuk ring pistonnya Disini kita ganti juga nih Karena yang lama Sudah mulai longgar ya Jadi ini untuk menambah tenaga nantinya Dan jangan lupa sebelum dipasang Jalur ring pistonnya Juga kita bersihkan Dengan menggunakan ring piston yang bekas Dan metalnya juga kita ganti yang baru ya Ini masih standar nih ukurannya Oke sobat diesel Akhirnya komponen utamanya Sudah kita pasang semua ya Dan olinya juga sudah kita isi Tetapi disini terakhir Saya coba bersihkan dulu Saringan oli ini ya Ini salah satu fungsi yang Sangat penting pada mesin diesel ini Karena disini banyak sekali kotoran-kotoran Atau sampah-sampah Yang mungkin kita lupa ya Atau untuk dibersihkan Jadi disini tempat Pengumpulan sampah-sampah Atau kotorannya lengket disini dia Dan nantinya jika sudah dibersihkan Maka lubangnya ini mengarah ke atas Oke sobat diesel Lanjut kita akan coba tes hidupkan ya Apakah sudah bisa atau belum Ternyata kompresinya kurang kuat ya Atau suaranya pun lembab sepertinya Makanya jarang biasanya saya Kalau sudah siap bongkar Itu jarang pasang kenelpot dan saring hawa dulu Memang kalau sudah bongkar Ada satu-satu mesin diesel yang agak susah hidupnya Jadi disini kita akan buka aja lagi Kenelpot dan saring hawanya Kita akan coba pancing oli sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau murt setelan noggelnya hilang Ini kita bisa gunakan murt 17 derat halus Jadi sama aja nih fungsinya Cuma tidak ada tempat baut nepel 12 nya nanti Dan untuk gelombung udaranya sudah tidak ada lagi ya Nah jadi disini tidak ada kebocoran kompresi lagi nih sobat diesel Jadi sudah aman lah nih Sekarang kita coba hidupkan lagi ya Apakah ini mau dipancing lagi Atau sudah mudah hidupnya Yuk kita coba ya Oke sobat diesel Akhirnya mesin diesel ini sudah mudah sekali ya Untuk dihidupkan Dan sekali engkol aja nih Sudah bisa hidup Dan untuk suara berisiknya pun Sudah tidak ada lagi Oke mungkin ini aja dulu ya Pengalaman bang war hari ini Tentang service mesin dieselnya Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian Tentang service mesin diesel lagi Terima kasih ya sudah menonton channel ini